Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa Pemerintah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengadakan kirap pemilu bertujuan mengingatkan masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu sebentar lagi. Agenda kirap ini dijadikan ajang untuk menyosialisasikan pemilu 2024 agar masyarakat mengetahui pelaksanaan pemilu dan juga siapa saja yang menjadi peserta pemilu. Pemerintah Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung mengadakan kirap pemilu bertujuan mengingatkan masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu sebentar lagi. Acara ini pun berlangsung meriah berbagai penak-pernik kendaraan seperti berbentuk burung garuda, banteng, perahu, dan lainnya menghiasi acara kirap ini. Perwakilan partai politik menggunakan kendaraan hias dan berkonvai mobil serta motor. Selain itu, pihak KPU akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajak agar tidak golput. Jadwal pemilu serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. Pada pemilu serentak mendatang akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif mulai dari tingkat DPD, DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kota dan Kabupaten. Tahu ini tahapan-tahapan kirap ini luar biasa ya. Dari antusiasan semua partai dan juga KPU-KPUS, kesamaan, sering luar biasa. Dan harapan kita sesuai dengan pilihan kita, aman, damai. Pemilu 2024 ini menghasilkan semua yang terbaik. Semua aman, ketahuan dan ramu komisi, semua bisa berjalan dengan baik. Nantinya, Kira Pemilu akan dilanjutkan estafetnya ke Kabupaten Pandegelang, Provinsi Banten. Kota Bandar Lampung merupakan persinggahan terakhir di Provinsi Lampung Kira Pemilu 2024. Bawasmu juga, hari kita ingin mengajak juga kepada semua anak-anak, terutama anak-anak milenial, bahwa pemilihan mereka baik untuk daerah, untuk negara, dan juga bahasa. Agenda Kirap ini dijadikan ajang untuk mensosialisasikan Pemilu 2024, agar masyarakat mengetahui pelaksanaan pemilu dan juga siapa saja yang menjadi peserta pemilu. Dari Bandar Lampung, Andrigo Pandega, Metro TV